Sementara itu, Satuan Polisi Pemumperaja dan Wilayah Tulhisbah Kota Benda Aceh mengamankan empat remaja putri karena berkeluyuran pada dini hari di kawasan Pantai Wisata Ulele. Kegiatan tersebut tidak sesuai dengan hukum syarikat Islam yang diterapkan di Aceh, serta tidak menjalankan himbaan pemerintah untuk di rumah saja selama pandemi corona. Empat remaja putri digelandang petugas Wilayah Tulhisbah Kota Benda Aceh saat sedang nongkrong di kawasan Pantai Wisata Ulele pada Kamis Dinahari. Sementara sejumlah remaja pria yang sebelumnya berkumpul bersama mereka berhasil kabur dari petugas. Remaja putri termasuk dua di antaranya anak di bawah umur yang terjaring petugas karena melanggar konon syarikat Islam itu diberikan pembinaan dan pemahaman ilmu agama oleh petugas di Markas Wilayah Tulhisbah Kota Benda Aceh. Setelah diberikan pembinaan dan menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, keempat remaja putri itu kemudian diminta orang tua mereka untuk menjemput anak mereka di kantor Sarpal PP WH Kota Benda Aceh. Pengakuan mereka kan hanya keluar gabung-gabung dengan kawan-kawannya. Memang secara ini tidak ada pelanggaran yang sangat berat di mereka. Tapi itulah kayak sampai tadi, biasanya kan kalau udah ngumpul-ngumpul seperti itu, lama-lama kan kalau kita gak artisipasi itu akan menjuruh kepada hal yang negatif. Nah, jadi makanya kita tadi pas ditamankan, kita beruntunglah tidak boleh lagi seperti ini. Empat remaja putri yang diamankan di kawasan Pantai Uleli ini hanya dilakukan pembinaan karena mereka tidak melakukan pelanggaran berancar dan Islam yang berlaku di Aceh. Namun jika keluarga tidak menjaga dan mendidik remaja putri itu, akan sangat mudah terpengaruh dan terjerumus pada hal yang tidak diinginkan.